Menko perekonomian Darmin Nasution memprediksi inflasi sampai dengan akhir tahun bisa berada di level 3,4 persen. Pencapaian ini akan berada di bawah target yang ditetapkan yakni 3,5 persen. Darmin menyatakan tidak akan ada gangguan berarti yang akan membuat inflasi melonjak sampai Desember nanti. Meskipun ada prediksi kemarau lebih lama, Darmin tak gusar akan ada lonjakan harga beras yang menyebabkan inflasi. BPS sebelumnya mencatat penurunan harga di berbagai komoditas menyebabkan deflasi sebesar 0,2 sampai 7 persen secara mantuman sepanjang September 2019. Ada pun inflasi tercatat sebesar 2,2 persen year to date dan inflasi secara year on year sebesar 3,3 sampai 9 persen. Di bawah 3,5 itu 3,4 barangkali atau 3, ya kira-kira begitu. 3,4, sekarang kan udah 3,3 kan year on year. Ya mungkin 3,4. 3,4, sekarang kan udah 3,5 persen.